Sang Sabda Menyakur Renungan Harian Senin 13 Maret 2023 Disusun dan dibawakan di Frater GG Darmawan Selamat mendengarkan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan Sebelum memulai renungan kita pada hari ini Marilah kita mengawalnya dengan tanda kemenangan Kristus Dalam nama Bapak dan Putra dan Rokulus Renungan kita pada hari ini berjudul Setia dan Tulus Hari ini penginji lukas menyuguhkan kita Kisah Yesus ditolak orang-orang Nazareth Bagaimana Yesus yang mengabarkan sukacita dan kegembiraan Justru ditolak orang-orang sekampungnya Saya merenungkan dua hal mengenai kisah Injil hari ini Pertama kesetiaan Yesus Dapat dibayangkan betapa besar rasa sakit yang diderita Yesus Setelah ditolak orang-orang sekampungnya Orang-orang sekampung adalah orang-orang yang memiliki kedekatan tertentu Baik itu secara geografis Di mana kita hidup berdampingan dalam satuan wilayah tertentu Misalnya antara kita dan tetangga-tetangga kita Dan secara emosional Di mana kita terikat hubungan kekeluargaan Pertemanan Persahabatan Atau juga karena rasa senasib Dalam menghadapi ruwetnya persoalan-persoalan hidup Misalnya Perasaan senasib Di antara para petani kampung Yang mengeluh harga kopi turun Atau juga perasaan senasib Di antara para guru honaret Yang mengimpikan kenaikan gaji Orang-orang dengan berbagai bentuk kedekatan demikianlah Yang pada hari ini menolak Yesus Penolakan adalah bagian dari hidup kita Barangkali kita ditolak Tetangga-tetangga kita Teman Sahabat Dan bahkan keluarga Atau rekan kerja Karena perkataan yang menyinggung Perbuatan yang merugikan Keberadaan yang menyusahkan Atau juga kekurangan kita Yang hanya menyulitkan mereka Misalnya Kita yang ditolak keluarga Karena pilihan hidup Kita yang diasingkan dari kehidupan bersama Karena menderita penyakit Atau juga kita yang dijauhi Karena mendapat stigma Menghadapi penolakan Apakah kita tunduk? Dan kemudian berhenti Membagikan kasih Tuhan Hari ini Menyampaikan kebenaran Dan menjalankan tugasnya Hingga ia ditolak Orang-orang sekampungnya Kebenaran adalah nilai tertinggi Dan tidak dapat ditawar Tepuk tangan Tepuk tangan dapat menjadi pelambangan prestise Kekuasaan Kita setia menjalankan Dan kita setia menjalankan tugas Harihan kita Untuk sekadar ditolak tangan Semoga Kemuliaan kepada Bapak Dan Putra Dan Ruh Kulus Seperti para permulaan Sekarang selalu Dan sepanjang Sekala abad Amin Dalam Bapak Dan Putra Dan Ruh Kulus Amin